Pandemi COVID-19 memberikan begitu banyak perubahan termasuk dalam industri keuangan di tanah air. Dengan digitalisasi keuangan yang begitu masif, hal ini pun membuka peluang untuk semakin meningkatkan inklusi dan juga literasi dalam hal keuangan. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Claudia Kolonas selaku co-founder dari Peluang dan juga Chelsea Islam selaku brand ambasador dari Peluang. Selamat siang Mbak Claudia dan juga Chelsea apa kabar? Halo Mbak Ita, baik kamu apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNB Indonesia. Mbak Claudia kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah begitu banyak hal termasuk dalam industri keuangan di tanah air. Dan kita ketahui juga seperti blessing in discuss ya, pandemi ini juga justru meningkatkan jumlah investor di tanah air termasuk dari kalangan millennials. Kalau dari peluang sendiri melihat kesempatan yang ada saat ini, seperti apa cara dari peluang untuk menangkap kesempatan ini? Ya, terima kasih Mbak Ifa untuk pertanyaannya. Jadi pertama-tama kami sebenarnya melihat data dan statistik yang tersedia. Jadi kita lihat itu sebenarnya investor di pasar modal di Indonesia di akhir 2021 itu sudah meningkat pesat sebanyak 92,7 persen. Jadi ini lumayan dasyat ya. Jadi sekarang ini investor itu sudah mencapai 7,48 juta investor. Dan sebelumnya di tahun 2020, angka investor itu baru di 3,88 juta. Jadi pertumbuhan yang lumayan hebat untuk investor retail pasar modal. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah investor aset kripto di mana sudah mencapai lebih dari 12 juta orang di akhir tahun 2021. Sehingga kita lihat perkembangan yang lumayan hebat ya untuk investor retail di Indonesia. Sebanyak 88 persen dari total investor retail itu berasal dari kalangan milenial dan zilenial. Jadi di samping itu kami juga melihat peningkapan populasi dengan higher income yang turut menggerek discretionary income di masyarakat. Dan kedua kami juga lihat sebenarnya apa sih pain points yang ada gitu ya bagi generasi muda untuk berinvestasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor seperti akses dan biaya untuk berinvestasi, tujuan finansial, serta profil resiko. Jadi dan itu menjadi opportunity ya untuk kita mengadress pain points dari sisi aplikasi peluang. Dan kami sehingga dari itu melihat kami dapat membangun solusi yang memacahkan pain points tersebut. Jadi peluang itu adalah platform bagi teman-teman yang belum pernah dengar melihat peluang adalah platform marketplace investasi dengan beragam kelas aset. Jadi dalam satu platform teman-teman bisa langsung mengakses beberapa produk dari aset keritu sampai reksadana maupun produk berjangka. Jadi kami itu benar-benar menempankan pendidikan finansial sebagai opportunity utama ya dari mengembangkan platform kami. Dan saat ini kami sudah mencapai lebih dari 6,5 juta pengguna. Dan kami harapkan kedepannya dapat terus mengeluarkan produk-produk investasi yang baru. Sehingga kami juga bisa memperluas pilihan investor dalam melakukan investasi dan juga lebih memecahkan pain points itu juga lebih dalam lagi kedepannya. Tadi kan sudah disebutin ya bahwa di masa pandemi ini semakin banyak investor milenial yang terjun ke dunia investasi. Nah sebagai salah satu generasi milenial seperti apa sih sebetulnya Chelsea melihat perubahan di industri keuangan di tanah air dan khususnya pasca pandemi COVID-19 yang sekali lagi diiringi dengan pertumbuhan jumlah investor muda. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aku pribadi aku sangat kagum melihat cepatnya perubahan industri keuangan di tanah air. Dulu aku melihat bahwa mayoritas jasa keuangan terkesan rigid ya. Dan yang bisa investasi hanya orang-orang yang memiliki kekayaan besar. Namun sekarang terutama sejak pandemi ini masyarakat dipaksa untuk bertransformasi secara digital. Jadi seluruh aktivitas harus bisa dilakukan secara online. Tak terkecuali mengirim uang hingga investasi. Investasi yang dulunya dikenal harus datang ke kantor cabang dan minimal jumlah investasi yang cukup fantastis. Saat ini dengan modal hanya 10 ribu rupiah saja sudah bisa melakukan investasi dan yang paling menyenangkan semua proses dilakukan secara online melalui smartphone. Aku sebagai generasi milenial jujur merasa bangga dan senang karena dengan adanya kemajuan teknologi membuat seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam membangun kekayaannya. Nah hal ini pun ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah investor di pasar modal maupun aset kripto yang melonjak cukup signifikan. Jadi berdasarkan data dari KSEI yang menyampaikan jumlah investor pasar modal hingga Desember 2021 silam mencapai di angka 7,5 juta jiwa. Sementara berdasarkan data BAPEPTI jumlah pengguna aktif aset kripto hingga Desember 2021 silam mencapai di angka 11,2 juta jiwa. Jadi tak hanya dari jumlah pengguna namun munculnya perusahaan finansial teknologi yang ada di Indonesia juga membantu dalam menumbuhkan jumlah investor di Indonesia. Salah satunya peluang yang menjadi salah satu pemicu untuk mencetak jumlah investor baru di Indonesia. Aku pribadi turut merasa sangat bangga berada dalam perjalanan peluang. Semoga semakin banyak lagi investor retail tanah air yang berinvestasi. Oke ini menarik ya tadi dikatakan bahwa untuk pertumbuhan investor di tanah air ini lebih didominasi oleh kalangan milenial. Tapi kalau kita lihat tampaknya mungkin masih kurang ya diiringi dengan peningkatan literasi finansial. Nah kalau dari peluang sendiri seperti apa sih cara-caranya untuk meningkatkan literasi finansial khususnya bagi generasi muda nih yang baru memulai investasi? Ya terima kasih Mbak Iva betul banget. Sebenarnya kami juga sangat concern ya bahwa kita lihat itu perkembangan dari dunia fintech itu kadang-kadang malah lebih cepat daripada ketingkatan financial education yang ada di Indonesia. Jadi dengan itu kami di peluang itu berinvestasi dan juga put a lot of budget ya into educating users gitu. Jadi kami selalu berusaha untuk mengedukasikan nasabah kami maupun dari segi bekerja sama dengan berbagai influencer, dengan melakukan IG Live Sessions dan lain-lain. serta juga memiliki program-program seperti peluang campus brand ambassador. Nah kami sangat bangga nih dengan program kami khususnya yang peluang campus brand ambassador ini karena dengan program ini kami juga sedang melakukan penyaringan gitu ya atas anak-anak dari kampus yang terbaik gitu ya untuk sebenarnya membekali mereka dengan ilmu finansial dan investasi. karena kami juga percaya bahwa kalau kami bisa membekali anak-anak muda gitu ya dengan financial education yang saat ini belum cukup yang ada di sekolah dan lain-lain harapan kami mereka juga bisa saling mengajarkan kepada teman-temannya di kalangannya. Jadi selain dari itu kami juga berkooperasi dengan mitra-mitra kami seperti Gojek, Tokopedia, Dana, dan Bukalapak. Karena mereka juga memiliki media yang lebih luas karena mereka juga memiliki pengguna yang juga yang mungkin lebih luas dari peluang-peluang ya. Jadi kami sering banget mengadakan beberapa acara dengan mereka. Contohnya dengan Gojek barusan ini kami juga mengadakan satu acara namanya Finansia untuk mengajarkan beberapa konsep yang financial education yang mungkin saat ini belum ada gitu di sekolahan ataupun konten-konten yang di online gitu juga belum melingkupi secara perlu. Seperti itu sih. Dan mungkin yang terakhir kami sering sekali mengadakan peluang talks yaitu di mana kami menghadiri beberapa experts dan juga work with few media companies ya untuk sebenarnya mendepankan konsep-konsep finansial yang dapat gampang dicernah gitu ya bagi kaum milenial dan zilenial. Nah menurut Chelsea sendiri kira-kira apa saja sih bekal-bekal yang harus disiapkan nih ya oleh para generasi muda begitu untuk memulai investasi atau masuk ke pasar keuangan di tanah air? Menurut aku pribadi ada beberapa tips nih dari aku bagi generasi muda sebelum masuk ke dalam pasar keuangan. Nah yang pertama pelajari terlebih dahulu profil resiko masing-masing. Apakah konservatif, moderat, atau agresif. Dengan hal ini kita bisa mengetahui investor lebih cocok masuk kemana. Biasanya sih sebelum membuka akun investasi akan ada tesnya juga. Nah di peluang juga ada. Yang kedua tetapkan tujuan investasi kamu. Apakah untuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Karena ini akan menentukan instrumen investasimu lebih tepat yang mana. Yang ketiga pastikan platform yang akan kamu gunakan sudah teregulasi oleh regulator yang berwenang agar tidak jatuh ke dalam ilegal investasi. Contohnya aplikasi peluang yang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BAPEPTI ataupun OJK. Nah yang keempat, sisihkanlah dana bulananmu langsung untuk investasi. Jangan kebalik sisanya baru diinvestasikan. Nah hal ini juga untuk mendisiplinkan kamu dalam hal menabung. Kegiatan berinvestasi tidak akan dapat dimulai tanpa ada dana yang disisihkan secara khusus oleh investor. Penyisihan dana secara rutin dapat dikatakan adalah bentuk komitmen yang nantinya membentuk perilaku investor agar rajin dan konsisten dalam melakukan kegiatan investasi. Nah ini artinya bagi para calon investor kedisiplinan untuk membagi secara rinci dan terukur pada portfolio keuangan mulai dari biaya untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dana darurat, serta dana investasi sangat diperlukan. Pasalnya alokasi dana yang umumnya dilakukan oleh para investor adalah 10-20% dari uang pemasukan bulanan. Bagi beberapa orang ada yang cukup ekstrim sampai dengan 80% uang yang didapat langsung diinvestasikan ke berbagai macam instrumen. Nah yang kelima, investasikanlah kembali hasil imbal hasil investasimu. Kunci dari membangun kekayaan adalah memanfaatkan konsep bunga berbunga atau compound interest. yakni konsep di mana bunga atau imbal hasil dari investasi diinvestasikan ulang termasuk pokoknya. Sehingga pertumbuhan keuntungannya eksponensial. Nah semakin dini mulai berinvestasi, semakin besar efek keuntungan yang didapat dari konsep bunga berbunga. Sebagai ilustrasi ya, dengan asumsi instrumen dengan imbal hasil 10% dan pokok 1 juta dalam waktu 10 tahun akan menjadi 2,6 juta. Yakni berarti untungnya 1,6 juta. Nah lalu yang keenam, jangan lupa untuk melakukan diversifikasi portfolio. Pembelian aset tidak terlepas dari risiko itu sendiri. Seperti peribahasa yang sering kita dengar, jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Jadi sangat penting ya untuk melakukan alokasi dana ke instrumen aset-aset yang berbeda. Sehingga jika terjadi suatu kejadian yang menyebabkan dana hilang, maka kerugian dapat diminimalisir dengan keuntungan imbal hasil yang didapat dari aset lain. Diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya dalam level aset itu sendiri, tetapi diversifikasi bisa dilakukan lintas aset. Misalnya investor memiliki portfolio tanah, emas, deposito, dan juga reksadana. Alokasi dana di masing-masing aset pun bervariasi tergantung dari profil risiko dari investor. Jadi tugas investor di sini adalah melakukan riset yang mendalam dan mencari titik optimal antara rasio potensi imbal hasil dengan potensi risiko yang akan dihadapi dari suatu aset yang diinvestasikan. Diversifikasi sekarang sudah bisa dilakukan dengan hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu peluang. Bisa langsung investasi ke emas digital, saham ASCFD, reksadana, aset kripto, hingga micro e-mini index futures. Itu sih palingan tips-tips dari aku, Kak. Oke, Mbak Claudia kadang-kadang kan suka menjadi tantangan juga nih ya untuk para investor muda, ini adalah platform investasi yang ada kadang-kadang masih terbilang sulit dan juga sukar begitu untuk dipahami oleh anak muda. Nah ini kira-kira strategi yang dilakukan oleh peluang agar platform yang dimiliki ini dapat dengan mudah diakses oleh para investor baru seperti apa? Oke, ya jadi sebenarnya pada awalnya kami tuh mulanya dengan produk yang gampang dipahami, yaitu emas gitu ya. Jadi awal mulanya peluang itu kami sebenarnya pada dulunya brandnya adalah bahkan emas digi gitu ya. Dan kami fokusnya pada saat itu hanya dengan satu produk saja. Namun dengan perjalanan waktu, kami juga melihat bahwa sudah ada entusiasme untuk orang itu mulai melakukan diversifikasi ya. Jadi melakukan diversifikasi pembelian dan ada juga entusiasme untuk membeli kelas aset lainnya seperti aset kripto dan reksadana dan lain-lain. Sehingga akhirnya kami juga melakukan rebranding dan rebranding itu menjadi brand, yaitu peluang ya. Dan peluang itu sebenarnya mimpinya simple. Kami ingin meningkatkan akses untuk para milenial dan silenial untuk melakukan investasi dengan cara yang mudah mulai dengan hanya 10 ribu rupiah saja. Jadi tidak harus memiliki dana yang banyak gitu ya untuk memulai dan belajar investasi gitu. Idenya sih seperti itu. Dan kami merasa bahwa sebenarnya investasi itu sangat penting ya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dan kami juga merasa bahwa mulai dari umur yang muda itu sangat penting juga untuk sehingga teman-teman itu bisa belajar lebih lanjut ya untuk melakukan investasi dan nabung untuk pada hari tuanya dia. Jadi itu mungkin sebenarnya mimpi kita dan kami juga selalu melakukan upaya sehingga aplikasi kami itu mudah banget untuk digunakan. Jadi dengan 3 klik saja sudah bisa melakukan pembelian aset manapun yang ada di aplikasi kami dan juga untuk melakukan diversifikasi tidak harus menggunakan 5 atau 10 aplikasi langsung satu saja sudah ada semua gitu. Jadi itulah upaya kami untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa berinvestasi. selamat menikmati. selamat menikmati.